Harga kebutuhan pokok seperti beras di sejumlah toko grosir di Kabupaten Pamekasan, Madura terus mengalami kenaikan. Bahkan harga beras premium tembus Rp335.000 per 25 kg. Harga beras di sejumlah toko grosir di Kabupaten Pamekasan, Madura terus mengalami kenaikan. Seperti yang dirasakan Sylvia Hartono, penjual beras setempat, menurutnya kenaikan harga beras terjadi sejak pertengahan bulan Agustus kemarin hingga saat ini belum menunjukkan tren penurunan. Untuk harga beras premium dari harga Rp300.000 menjadi Rp335.000 per 25 kg. Sedangkan untuk beras medium naik dari harga Rp270.000 menjadi Rp325.000 per 25 kg. Akibat kenaikan ini, Sylvia mengaku kebingungan untuk melakukan penjualan karena banyak pembeli yang mengeluh. Meski demikian, kenaikan ini tidak berdampak terhadap penjualan, pasalnya warga terpaksa harus membeli kebutuhan pokok tersebut. Warga semula, kalau 4 jaya dia sudah Rp300.000, sekarang Rp335.000. 5 jaya biasanya Rp270.000, sekarang sudah Rp325.000. Enggak ada yang murah, meskipun ada yang murah, tapi ya itu berasnya aduk. Mula pembeli ya cuman komplain aja, tapi tetap beli kalau belinya itu. Enggak ada, enggak berkurang sih pembeli tetap. Harapannya ya semoga cepat turun, biar ya berdagang, biar gak sulit buat, apa yang namanya, buat ngejual lagi. Kan kenapa misalkan dari sananya sudah mahal, gimana ya mau jual lagi gitu. Ya, biar apa namanya, cepat kesemula lagi lah, normal gitu. Warga berharap kepada pemerintah agar segera mengendalikan lonjakan harga beras tersebut, sehingga bisa normal kembali. Hanif Tanzil, JTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.